Halo teman-teman semua kembali lagi di channel guru jagoan kali ini teman-teman sedang mencari aplikasi pendaftaran online ya tentunya menemukan video ini dan disini kami menyajikan salah satu contoh aplikasi pendaftaran online dari salah satu klien kami jadi di sini ada SMK Pancasila 2 Jatisrono Wonogiri adalah salah satu klien kami yang menggunakan jasa kami untuk membuat aplikasi ppdp online ini ini adalah contohnya disini halaman berandanya seperti ini dan kemudian ini adalah tombol untuk menghubungi admin disini ada apa namanya site menu begitu ini karena SMK ada jurusannya ya kemudian disini ada alur pendaftaran kemudian ada syarat pendaftaran kemudian disini ada tombol untuk mendaftar dan seterusnya dan disini ada juga untuk mengunduh browser kemudian disini ada videonya video profil atau kegiatannya disini ya kemudian disini ada ada footer nya disini kemudian ada apa namanya petugasnya begitu aplikasi pdp teman-teman kemudian seperti apa ini halaman berandanya sudah kemudian unduh brosur diklik aja nanti langsung terunduh sesuai dengan link yang sudah apa namanya ditambahkan melalui halaman admin tentunya kemudian disini untuk daftar ya daftar disini bisa didaftar kemudian untuk mengecek nysn kemudian disini pilih jurusan kemudian sekolah asal dan seterusnya kemudian ini untuk login ya dan ketika kita sudah masuk ke dalam halaman admin maka disini teman-teman ada banyak fitur ya disini ada jumlah pendaftar langsung real-time kita bisa mengetahui kemudian dari jumlah pendaftar itu ada berapa yang aktif ada yang berapa yang tidak aktif begitu ya kemudian kita bisa melihatnya juga kita bisa melihatnya juga yang aktif siapa aja yang belum siapa aja kemudian dari jumlah pendaftar itu ada yang sudah verifikasi ataupun belum bisa diketahui kemudian laki-lakinya berapa perempuannya berapapun juga kita dapat ketahui kemudian disini ada rekap penapa namanya pendaftar berdasarkan jurusan kemudian disini ada rekap berdasarkan sekolah asal kemudian eh disini kita bisa apa namanya memiliki data siswa atau pendaftar kemudian ayah ibu dan wali ini yang paling apa namanya paling di sering digunakan dibutuhkan ini adalah download ya download disini kita bisa mendownload disini berdasarkan ring tanggalnya gitu ya kemudian bisa download semuanya sekaligus juga boleh sebab bisa kemudian kita disini ada manajemen akses adminnya atau tugasnya ya kemudian ada siswanya untuk mengaktifkan dan seterusnya lewatnya disini kemudian kita bisa melihat juga disini ya untuk akunnya atau apa namanya data akses siswa ya disini kita bisa aktifkan disini kemudian ada pengaturan disini pengaturan tampilan aplikasi kemudian informasi UPDB ya itu kita bisa latar melalui apa namanya halaman admin kemudian disini ada jurusan kemudian ada ada pengumuman ya pengumuman disini ada tambah ada import dan sini ada formatnya gitu ya jadi sangat lengkap teman-teman dan disini masih bisa di custom nah masih bisa di custom silahkan teman-teman jika ingin mencoba jika ingin apa namanya eh melakukan demo gitu ya silahkan request ke kami nanti kami akan berikan username passwordnya demo nya itu ada disini teman-teman bpdb.gurujaguan.com nah teman-teman silahkan gunakan ini untuk demo ini juga sama digunakan oleh SMK juga ya ini defaultnya ya defaultnya silahkan teman-teman yang menghendaki untuk demo silahkan menghubungi kami jangan catatan ya sejak 2024 Januari kebijakan untuk menggunakan demo ini teman-teman harus berinfak ya berinfak berdonasi lah berdonasi untuk musola di kampung kami ya nanti teman-teman bisa mendapatkan demo tidak hanya demo ya tidak hanya demo teman-teman kami kasih aplikasinya gratis ya gratis terus nanti batasnya seperti apa disini teman-teman bisa membacanya ppdb.tridastudio nah teman-teman disini nanti mendapatkan ini aplikasi gratis ya syaratnya teman-teman harus berdonasi minimal 25.000 rupiah kalau 25.000 untuk sebuah sekolah kami rasa sangat terjangkau ya sangat ringan dan ini donasinya sekali lagi bukan untuk kami tetapi untuk musola di kampung kami ya di kampung silahkan teman-teman main aja di daerah serakin jenar sana ya jenar daung lah ya teman-teman silahkan main aja ke sana ya silahkan teman-teman yang ingin mencoba dan disini kalau yang ingin apa namanya paketnya jika ada silahkan ya dan ini bisa masih bisa di custom sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan teman-teman jadi ini awalnya defaultnya adalah seperti ini namun ada request custom dari SMK Pancasila 2 sehingga menjadi seperti ini ya semuanya bisa di custom mau aplikasi apapun gitu ya itu teman-teman ya aplikasi PPDB online silahkan diambil ya kemudian diterapkan di sekolah teman-teman dan mudah-mudahan dengan ini mempermudah proses pendaftaran Terima kasih sampai ketemu di video berikutnya selamat belajar selamat mencoba dan tetap semangat